Agar tidak perlu ada sesi sharing atau tukar pengalaman dari umat terkait dengan teks yang dibacakan Baginya cukup dibacakan saja renungan yang dibuat oleh para imam yang bukunya dapat dibeli di toko-toko rohani Tidak boleh ditambah-tambah dengan sharing pengalaman Alasan Ibu Margarita ialah renungan yang dibuat oleh para imam sudah terjamin isinya dan tafsir kitab sucinya tidak keliru Ia berpendapat bahwa umat di lingkungan seringkali memaknai teks kitab suci tanpa ada pendasaran yang cukup Sekarang ini gereja-gereja di seluruh dunia sedang mempersiapkan dan sekaligus menjalankan sinode gereja Salah satu tema bahasan sinode ini adalah menjadi gereja yang mendengarkan Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana gereja mendengarkan ini dapat terwujud secara nyata Tentu ada banyak cara dan jalan Dalam peribadatan dan liturgi kita kesempatan untuk menampakkan gereja yang mendengarkan ini juga sangatlah kelihatan Selain mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dan dijabarkan dalam humili serta ditanggapi dalam doa umat Kita juga mendengarkan harapan dan pengalaman dari semua umat beriman Tukar pengalaman dalam kesempatan ibadah sabda atau pendalaman iman di lingkungan Menjadi salah satu bentuk yang sangat konkret untuk mewujudkan gereja yang mendengarkan Umat menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya termasuk pengalamannya disapa dan disentuh oleh sabda Tuhan Sementara umat yang lain mendengarkan atau menguatkan Dengan demikian apa yang diusulkan oleh Ibu Margarita di atas tidaklah tepat Untuk itu marilah kita ambil bagian secara aktif Entah dalam ibadat lingkungan dan juga di dalam perayaan ekaristi Kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan Maupun apa yang disampaikan oleh umat beriman lainnya Selamat merayakan anugerah kehidupan Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton